Intro Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times Bersama saya, Larissa Tingputri Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rukuman Top News sepanjang hari ini Senin 12 September 2022 Kita awali Top News dengan informasi gelombang ujuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang masih terjadi Pada Senin siang tadi, ribuan masa yang tergabung dari buruh dan persaudaraan alumni 212 melakukan ujuk rasa tolak kenaikan harga BBM subsidi di sekitar patung Arjuna Wijaya, DMA Tamrin, Jakarta Pusat Sebanyak 3.000 buruh berkumpul di patung kuda Arjuna Wijaya Masa sebanyak ini berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sementara itu patung kuda Arjuna diramaikan kelompok dari persaudaraan alumni 212 Guna mengamankan kegiatan penyampaian pendapat ini, sebanyak 6.200 personil dari TNI, Polri, dan PMD DKI disiapkan untuk mengamankan kelancaran kegiatan tersebut Andi Gani, Nena Weah, Presiden KSWI menyampaikan tiga tuntutan yaitu penolakan kenaikan harga BBM, kemudian menolak Omnibus Law, hingga menuntut kenaikan upah 13 hingga 15 persen Sementara itu Presiden Jokowi Dodo tetap melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta Presiden Jokowi pun tetap memimpin beberapa rapat, salah satunya rapat yang membahas terkait inflasi Sementara itu bantuan subsidi upah tahun 2022 sebesar Rp600.000 sudah bisa dicairkan dan diterima oleh para penerima bantuan mulai hari ini Pencairan BSU dilakukan secara bertahap dan di tahap pertama hari ini ada 4,36 juta pekerja yang mendapatkan bantuan tersebut Pemerintah mendahulukan pencairan untuk kekerja yang memenuhi syarat dan datanya sudah melalui proses screening Selain itu di tahap ini, pemerintah juga mendahulukan para pekerja yang memiliki rekening bank himbara Seperti BNI, PRI, BTN, serta Bank Mandiri Untuk tahap pertama, pemerintah menyalurkan Rp2,61 triliun Selain himbara, pemerintah juga akan menyalurkan BSU sebesar Rp600.000 melalui Bank Syariah Indonesia dan PT POS Indonesia Hal ini dilakukan agar penerima BSU yang tak memiliki himbara tetap bisa menerima bantuan ini Secara keseluruhan, BP Jam Sostek mencatat ada sekitar 16,2 juta pekerja yang berhak menerima BSU 2022 ini Kini, BP Jam Sostek sudah menyalurkan 5 juta data penerima ke Kemenaker Untuk mendapat BSU, Permenaker nomor 10 tahun 2022 Mengharuskan seseorang memiliki nomor induk kependudukan yang menjadi bukti sebagai warga negara Indonesia Kemudian, orang tersebut harus menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenaga kerjaan BPJS Hingga Juli 2022 Serta menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulannya Kita beralih ke informasi berikutnya Senin pagi tadi, kobaran api melahap gudang milik perusahaan ekspedisi JNA di Jalan Pekapuran Cimanggis Depok, Jawa Barat Akibat kejadian ini, paket barang pesanan pelanggan pun rusak hingga hangus terbakar Selanjutnya, JNA pun memastikan akan mengganti barang yang terbakar di gudangnya tersebut Senin pagi pukul 04.51 Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadaman api Yang membakar gudang milik perusahaan ekspedisi JNA di Jalan Pekapuran Cimanggis Depok, Jawa Barat Pemadaman pun dilakukan di SPBU yang berada di belakang gudang tersebut Tiga mobil pemadam ikut disiagakan agar api tidak merambat ke tempat yang penuh dengan bahan bakar minyak ini Mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Depok pun terlihat keluar masuk area gudang untuk memadamkan api SPBU di Jalan Raya Bogor itu pun ditutup sementara Sedangkan Jalan Pengkapuran hanya dapat dilintasi pengendara sepeda motor Para pengendara roda 4 atau lebih dari wilayah Tapos dialihkan menuju Jalan Raya Bogor Dialihkan ke Jalan Gas Alam dan Jalan Nangka Jalan Pekapuran ini menjadi akses utama yang menghubungkan antara wilayah kecamatan Tapos Dengan Jalan Raya Bogor menuju Tol Cijago Kebakaran gudang JNE di Depok ini membuat kiriman barang pesenan milik pelanggan rusak hingga hangus terbakar Akibat hal ini, Head of Media Relations JNE, Kurnia Nugaraha meminta maaf atas peristiwa ini Pihaknya akan mengganti rugi barang pelanggan yang rusak dan hangus terbakar Hingga kini, JNE sedang berkoordinasi dengan pihak berwajib Untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran JNE memastikan operasional pengiriman barang akan tetap berjalan normal Kita beralih ke Banten, Sobat Milenial Banjir kembali merendam pemukiman warga adat suku Badui di Lebak pada minggu sore kemarin Banjir ini dipicu oleh luapan sungai Cibarani Usai sebelumnya hujan deras intensitas tinggi Dan waktu yang lama terjadi di lokasi tersebut Banjir dan longsor yang terjadi di desa Kanekes, Lebak, Banten pada hari minggu sore kemarin Tidak hanya berusak rumah warga milik warga adat suku Badui Dan juga sebuah jembatan rusak hingga hangus terbawa arus aliran sungai Jembatan penyeberangan yang menghubungkan kampung Jijahe ke Cikesik dan Cibeo Rusak hingga terbawa aliran sungai Akibat kejadian ini, 9 rumah warga adat suku Badui tergenang banjir Dengan ketinggian kurang dari 1 meter Periswa ini pun terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Yang sebelumnya hujan deras dengan intensitas tinggi Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat Sebelumnya hujan deras yang terjadi pada Kamis Memicu bencana banjir dan tanah longsor Di perkampungan desa adat Badui Akibatnya beberapa saung rumah tempat penapungan bahan pangan warga Badui Diterjang aliran air banjir BPPD Kabupaten Lebak melaporkan Banjir yang terjadi sejak pukul 15.40 waktu Indonesia Barat ini Mengakibatkan 3 rumah terdampak longsor 4 saung rumah dan 1 saung poster dampak banjir Dan 4 jembatan rusak Beralih keberita seputar pemilu 2024 Komisi 2 DPR bersama pemerintah KPU, Bawaslu, dan DKPP Pada hari ini akhirnya menyetujui 6 peraturan Bawaslu Dengan adanya peraturan ini Maka Bawaslu memiliki mekanisme penanganan Terkait tugaan pelanggaran dan pengawasan pemilu Hari ini rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Serta seluruh pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, dan DKPP Juga hadir pada rapat ini RDP ini menyetujui 6 peraturan Bawaslu Antara lain peraturan tentang pengawasan pemilu Tentang pengawasan pendaftaran Verifikasi dan penetapan parpol Peserta pemilu, anggota DPR, dan DPRD Juga tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian Antara waktu Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, dan pengawasan TPS Serta peraturan tentang tata cara penyelesaian seketa proses pemilu Sementara itu, Jam Pidung Kejaksaan Agung Menunjuk 43 jaksa penuntut umum dalam perkara Obstruction of Justice Pada kasus dugaan pembunuhan bercara Brigadir Yosua Dalam kasus kematian yang menewaskan Brigadir J ini Telah ditetapkan 7 orang tersangka Termasuk Erjen Paul Verdi Sambu 7 tersangka ini disangkakan dengan dugaan Tidak pedana melakukan tindakan apapun Yang berakibat terganggunya sistem elektronik Yang mengakibatkan tidak bekerja Sebagaimana mestinya Dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, merusak Hingga menghilangkan barang bukti Maka untuk mengikuti perkembangan penyidikan Perkara tindak pedana tersebut Jam Pidung Kejaksaan Agung Telah menunjuk 43 orang jaksa penutut umum Sumpet Melenial Jangan kemana-mana Top News akan kembali dengan informasi Komnas HAM mengajukan 5 rekomendasi Kepada Jokowi Usai kematian kasus Brigadir C Yang baru di IDN App Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan Yuk download sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Sihombeng, SIKMSI, Wairwasumpori, selaku Ketua Komisi KKEP. Dua, Brigjenpol, Agus Wijayanto SH, SIKMH, Karowaprof Dipropampori, selaku Wakil Ketua Komisi KKEP. Tiga, Kombespol Rahmat Pamuji SIK, selaku Anggota Komisi. Kombespol Sakyus Ginting SIK, selaku Anggota Komisi. Dan Kombespol Pitra Andreas Ratulangi, selaku Anggota Komisi. Sedangkan pelaksana sidang KKEP, yang pertama adalah Kombespol Rahmat Pamuji SIK, selaku Ketua Komisi Sidang KKEP. Kedua, Kombespol Sakyus Ginting SIK, selaku Anggota. Dan ketiga, Kombespol Pitra Andreas Ratulangi SIK, MM, selaku Anggota. Saksi-saksi dalam persidangan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1, PP nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian anggota Polri. Junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F, dan atau pasal 11 ayat 1 huruf A, perpol nomor 7 tahun 2022, tentang kode etik profesi Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Kedua, sanksi administratif, A, penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari, dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022, di rutan Korbrimo Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Selanjutnya, untuk agenda sidang hari ini, yaitu sidang KKEP, dengan terduga pelanggar Barada S, akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 September 2022, pada pukul 13.00 WIB, di ruang sidang Div Propampori, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Terangkat Komisi Kode Etik Polri, yang pertama, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK-MH, Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, Kombes Pol Satyus Gimting SIK, Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK-MM, dan Kombes Pol Armaini SIK. Sedangkan untuk pelaksana sidang KKEP, yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, dua, Kombes Pol Satyus Gimting SIK, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK-MM. Saksi-saksi dalam persedangan pada siang hari ini, ada tiga orang, yaitu Ibda DD, Brigadir FF, dan Priptu FD. Sedangkan wujud perbuatan, yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice. Sobat Melenial, Jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi 1,5 ton apemludes di perebutkan warga pada puncak saparan Wono Lelo ke-55. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlulangganan. Yuk, download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22 Sebuah event inspiratif di Jakarta Tema Shaping Indonesia's Future Kegiatan yang akan digelar selama dua hari ini Acara tahun ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum millennial 2020, resmi di Bukal. Terima kasih! Terima kasih. 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 Meski demikian, Gibran mengaku jika susunan panitia pernikahan antara Kaisang dengan Erina sudah dibentuk. Terima kasih. 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 Terima kasih.